Koko, Kanda, sebetulnya siapakah namamu Linlin berbisik lirih? Akan tetapi bagi suling emas, bisikan lirih ini seakan-akan merupakan halilintar menyambar kepalanya yang menghancurkan semua mimpi indah dan menyelatnya kembali kepada kenyataan. Dengan halus akan tetapi pasti ia memegang kedua pundak Linlin dan mendorong gadis itu sehingga terlepas daripadanya kemudian ia melangkah mundur dan memutar tubuhnya membelakangi Linlin sambil berseru keras, tidak, tidak mungkin. Tentu saja Linlin terkejut sekali dan memandang dengan muka pucat dan hati khawatir. Ada apakah? Apalah yang tidak mungkin katanya sambil memegang lengan suling emas. Akan tetapi pendekar ini tetap membuang muka dan kedua matanya diperjamkan. Tak mungkin kita lanjutkan kegilaan ini. Linlin, aku, betapapun perih rasa hatiku, aku, aku tak mungkin begitu gila untuk menerima perasaanmu yang murni. Tak mungkin kata-kata terakhir ini keluar dari mulut suling emas seperti keluhan dengan suara gemetar dan parau. Linlin tersentak berbagaikan di sambar petir. Dua titik air mata meloncat turun di atas pipinya yang pucat dan sepuluh jari tangannya bergerak-gerak saling emas, membayangkan hati yang bingung, perih dan gelisah. Kenapa? Kenapa? Suling emas, bukankah kau mencintaiku? Sejak pertama kali kita bertemu di kota raja, sikapmu selama ini, pengakuanmu di depan gadis tadi, bukankah itu semua membuktikan bahwa kau pun mencintaiku seperti aku mencintamu? Ataukah aku telah salah duga? Suling emas, katakanlah. Sebagai seorang laki-laki yang gagah, katakanlah, apakah kau menolak kasihku? Apakah kau tidak, tidak mencintaku seperti yang kuduga? Suling emas bersedakap memangkul lengan, ia masih membuang muka dengan matel, terpejam karena tidak kuasa ia memandang wajah gadis yang bicara dengan suara begitu tergetar memilukan. Akhirnya ia dapat menjawab, suaranya lirih dan tersendat-sendat menahan goncangan hati. Adik Lin-Lin, semata mati bukan aku menolak cinta kasihmu, bukan pula membencimu, akan tetapi justru aku sangat menyayangkan nasibmu kelak apabila kau menjadi jodohku. Lin-Lin, engkau cantik jelita, muda remaja, engkau berhak memperoleh seorang suami yang lebih segala galanya daripada aku. Masih banyak kesempatan bagimu untuk bertemu jodoh yang tampan dan gagah perkasa, seorang satya sejati yang tepat menjadi teman hidupmu selamanya. Aku, ah, aku sudah tua untukmu, Lin-Lin. Di belakang punggungnya, suling emas mendengar isak tangis Lin-Lin, ia mengeraskan hatinya. Apa yang ia ucapkan tadi adalah suara hatinya. Lin-Lin adalah adiknya, sungguh pun bukan adik kandung dan berasal dari orang lain, namun gadis ini sudah menggunakan si keturunan, ayahnya, bernama Kam Lin, adik Kam Busong, dia sendiri. Ayahnya sudah meninggal dunia, berarti dia sebagai putra sulung menjadi pengganti ayahnya. Dia adalah kakak Lin-Lin, juga wakil ayah Lin-Lin, dia yang berkewajiban mencarikan jodoh untuk adiknya ini, jodoh yang tepat. Mana mungkin dia sendiri terlibat cinta kasih dengan Lin-Lin? Mana mungkin dia memperistri Lin-Lin, mengambilnya sendiri menjadi jodohnya? Dunia akan mentertawakannya, arwah ayahnya akan mengutuknya, Tian akan menghukumnya. Kalau saja Lin-Lin bukan bernama Kam Lin, bukan adik angkatnya, agaknya ia akan membuka kedua lengannya, karena hanya pada Lin-Lin ia melihat pengganti sumaceng. Tidak, kau tidak tua bagiku. Aku tidak sudi menjadi jodoh orang lain. Aku hanya mencintaimu seorang. Suling emas, apakah cinta kasih murni mengenai usia? Ah, suling emas, aku yakin betul akan cinta kasihmu, mengapa kau harus berpura-pura menipu diri sendiri? Mengapa kau hendak merenggut pertalian kasih antara kita, rela merobek hatimu sendiri dan menghancurkan hatiku, hanya karena alasan usia? Tak tahukah engkau bahwa sikapmu ini mengakibatkan hati kita robek-robek berdarah, dan selama hidup akan menyiksa kita sendiri? Aku hanya mencinta engkau seorang, dan kau pun cinta kepadaku, ah, aku mohon kepadamu, jangan patahkan ikatan suci ini. Suling emas Lin-Lin menangis sesenggukan dan tiba-tiba ia berlutut dan merangkul kedua kaki suling emas. Jangan, jangan begitu suling emas berseru kaget sambil melangkah mundur. Biarlah, kau lihat. Demi cinta kasihku kepadamu, aku berlutut dan bermohon kepadamu. Aku merendahkan diri, aku bersikap hina, karena, karena cintaku. Kau telah mengenalku, kalau bukan demi cintaku, lebih baik aku mati daripada merendahkan diri seperti ini. Tiba-tiba Lin-Lin mengangkat mukanya dan berteriak, suling emas akan tetapi pendekar itu sudah lenyap, tidak berada di dalam gua lagi. Dengan isak tertahan Lin-Lin melompat keluar, disambut angin dan air hujan. Matanya sukar dibuka dan lebih sukar lagi melakukan pengejaran dalam keadaan seperti itu. Suling emas berkali-kali ia menjerit, memanggil-manggil dan lari ke sana kemari mencari pendekar itu sambil menangis. Air matanya bercucuran menyaingi air hujan. Beberapa jam kemudian tubuh Lin-Lin menggelepak pingsan di antara siraman air hujan. Lin Mui Bu Sim terkejut bukan main ketika melihat tubuh Lin-Lin yang seperti telah tak berfernyawa lagi itu di atas rumput. Cepat-cepat ia memondong tubuh adiknya dan berlari kembali ke pondok Kim Sim Yok Ong. Lo Chiam Pua, tolonglah, tolonglah adikku ini. Ku dapatkan dia seperti ini di dalam hutan Bu Sim berkata dengan suara gugup kepada kakek tabib yang sedang duduk di ruangan dalam. Kim Sim Yok Ong menghampiri Lin-Lin yang rebah di atas bangku panjang di mana tadinya suling emas berbaring. Wajah Lin-Lin pucat sekali seperti mayat, dadanya tidak bergerak seakan-akan sudah tak bernafas lagi. Hal inilah yang membuat Bu Sim kebingungan. Setelah menyentuh nadi pergelangan tangan gadis itu, Yok Ong menggeleng-gelengkan kepalanya dan menarik napas panjang, diawasi oleh Bu Sim yang menjadi amat gelisah. Hem, di dunia ini banyak terjadi hal-hal aneh. Entah mengapa adikmu ini sekaligus dapat terserang perasaan malu, kecewa dan duka secara berbareng. Padahal kulihat dia tadi demikian lincah gembira. Akan tetapi jangan khawatir, dia tidak apa-apa. Bu Sim lega hatinya, namun ia sendiri terheran mendengar keterangan itu. Lin-Lin merasa malu, kecewa dan berduka. Apa sebabnya? Ia memang sudah terheran-heran melihat Lin-Lin adiknya ini tiba-tiba memiliki kepandayan yang hebat. Demikian pula Sian Eng. Apakah yang terjadi dengan kedua orang ajiknya? Ia belum mendapat kesempatan untuk bercakap-cakap. Kini Sian Eng secara aneh sekali telah pergi entah kemana, dan Lin-Lin, mengapa bisa begini? Tak usahkan khawatir, Yok Ong bilang dia akan sembuh dua-tiga hari setelah beristirahat. Tiba-tiba terdengar suara orang dan Bu Sim segera menengok, kiranya bibi gurunya, Kuilan Nikou yang berada di situ. Kuilan Nikou memang tiba di pondok Yok Ong setelah orang-orang muda itu pergi. Sebagai seorang beribadat, melihat keadaan Yok Ong, Kuilan Nikou menjadi kagum sekali dan tanpa diminta ia lalu membantu merajang akar dan daun obat di sebelah belakang pondok sambil menanti kembalinya para keponakannya. Nikou ini biarpun ilmu silatnya tidak sangat tinggi, namun ia merupakan tokoh yang terkenal pula di Cien Lingsan dan tubuhnya masih kuat, biarpun ia hanya berdiam di Cien Lingsan, bertapa dan mengajarkan ilmu batin menurut pelajaran agama Buddha. Akan tetapi setelah lama ketiga orang murid keponakannya meninggalkan Ting Chan, ia merasa khawatir juga, lalu pada suatu hari ia meninggalkan Cien Lingsan, mencari keponakan-keponakannya ke kota raja. Secara kebetulan sekali di tengah perjalanan ia bertemu dengan Busin yang hendak mengunjungi Cien Lingsan untuk memberi laporan kepada bibigunya tentang mereka bertiga, juga sekalian untuk membicarakan rencana perjodohannya dengan Liuhwe, puteri dari Bengkau Chu, ketua Bengkau. Girang hati Nikoi ini mendengar tentang rencana perjodohan, akan tetapi di samping kegirangannya, ia pun merasa gelisah memikirkan Sian Eng dan Lin Lin, maka ia menegur keponakannya ini, Sin Ji, anak Sin, mengapa kau tidak menanti adik-adikmu sehingga dapat pulang bersama mereka? Kau benar-benar terlalu memikirkan kepentingan sendiri. Kurasa yang dapat menolong kita mendapatkan adik-adikmu hanyalah Busong yang kini ternyata menjadi Suling Emas, pendekar besar yang namanya sampai bergema di Cien Lingsan. Ini, aku, mendengar pula tentang pertandingan besar antara Tian Te Lio Kuei di Taisan. Kurasa Suling Emas akan hadir pula di sana, maka sebaiknya kita langsung ke sana menemuinya. Setelah kita berjumpa dengan Sian Eng dan Lin Lin, baru kita beramai pergi kepada Beng Kau Chu untuk meminang putrinya. Demikianlah, secara kebetulan sekali kuilan Niko dan Busin muncul ketika terjadi pertandingan hebat di puncak Taisan, di mana kuilan Niko roboh oleh hawa pukulan dua orang kekeh sakti karena hendak menyelamatkan Busin, akan tetapi secara mukjijat Niko ini ditolong oleh Bu Kek Sian Su. Niko ini tadinya gembira sekali karena tepat seperti dugaannya, ia dapat bertemu dengan Suling Emas di puncak Taisan, bahkan bukan hanya dengan keponakannya yang telah lama hilang ini, juga malah bertemu pula dengan Sian Eng dan Lin Lin yang telah memiliki kepandayan yang ajaib sekali. Akan tetapi kegembiraannya hanya sebentar saja karena sekarang kembali kedua orang keponakannya itu telah lenyap, bahkan kemudian Busin kembali dengan Lin Lin yang berada dalam keadaan pingsan, bahkan seperti telah mati. Baiknya ada Kim Sim Yok Ong yang memberi jaminan bahwa Lin Lin tidaklah berbahaya keadaannya. Sampai dua hari dua malam Lin Lin tidak sadarkan diri. Tak pernah membuka matu dan kadang-kadang ia mengigau tentang hal-hal yang tak dimengerti sama sekali oleh kuilan Niko maupun Busin yang dengan hati-hati menjaganya. Ia seringkali mengigau tentang usia tua, tentang cinta yang bernoda darah, tentang ratu-ratu dan putri-putri. Seringkali ia menjerit, bukan karena tua, akan tetapi karena kau mencinta wanita lain. Hanya sedikit bubur encer yang memasuki perutnya, disuapkan ke dalam mulutnya oleh kuilan Niko. Tubuhnya menjadi kurus dan mukanya pucat sekali, dan biarpun kedua matanya meram, akan tetapi banyak air matu keluar dari sepasang matanya. Pada hari ketiga, pagi-pagi sekali ia membuka matanya, menengok ke kanan-kiri, tampaknya bingung. Sinko Suko akhirnya ia berseru ketika mengenal dua orang yang duduk di pinggir dipan. Ia bangkit duduk dan menubruk bibi gurunya sambil menangis. Kuilan Niko mengelus-elus rambutnya, penuh kesabaran. Kau berberinglah saja, anak baik. Kau sudah sembuh, hanya perlu beristirahat. Lin Mui, aku mendapatkan kau rebah pingsan di dalam hutan. Apakah gerangan yang terjadi? Kuilan Niko memberi isyarat dengan matanya kepada Busin, akan tetapi pemuda ini sudah terlanjur bicara, maka nenek ini menoleh kepada Lin Lin dengan khawatir. Menurut anggapannya, tidak tepat saatnya untuk bicara tentang itu selagi Lin Lin baru saja sadar. Akan tetapi Lin Lin hanya mengerutkan kening, menggeleng kepala, matanya sayu. Ini pun hanya sebentar karena tiba-tiba matanya mengerling kepada kuilan Niko dan kembali merangkulnya. Ah, girang sekali bertemu denganmu, Sukou. Bagaimanakah Sukou bisa muncul di sini? Seperti dalam mimpi saja. Lega hati kuilan Niko? Kiranya Lin Lin masih biasa seperti dulu, ramah dan lincah. Nanti ku ceritakan, Lin Lin sekarang kau rebahlah, kata Kim Sim Yokong kau perlu beristirahat. Ah, si Raja Obat itukah yang menolongku? Benar-benar dia patut disebut Raja Obat, dan tentang hatinya emas atau bukan, perlu diselidiki dulu. Ia tersenyum dan sudah mendapatkan kegembiraannya kembali. Aku tidak merasa sakit apa-apa, Sukou, hanya lemas dan, dan lapar sekali. Kalau begini rasanya aku sanggup menghabiskan nasi sepanci dan ayam gemuk tiga ekor, bakmi dua kati gadis ini tertawa dan kuilan Niko juga tertawa. Bocah nakal. Dua hari ini kau bikin hatiku penuh kekhawatiran saja, Niko ini girang bukan main. Akan tetapi biarpun mulutnya tersenyum, di dalam hatinya busin tidak puas. Ia terlampau kenal watak Lin Lin yang memang mudah sekali berduka dan gembira, mudah menangis mudah tertawa semenjak kecilnya. Akan tetapi kini ia melihat betapa di balik wajah berseri dan senyum melebar itu terdapat tawan gelap yang membayang dari kesayuan metu adik angkatnya ini, metu sayul lesu yang hanya dapat timbul karena kedukaan yang menindih hati. Maka diam-diam ia merasa prihatin dan kasihan kepada Lin Lin, namun ia tidak berani bertanya karena ia mengenal watak Lin Lin yang takkan mau bercerita kalau tidak atas kehendaknya sendiri. Ditemani oleh Kim Sim Yok Ong, Lin Lin bersama kakaknya dan bibi gurunya lalu makan masakan tanpa daging yang dimasak oleh kuilan Niko. Selesai makan mereka bicara tentang peristiwa yang lalu terutama sekali tentang keadaan dan sikap Sian Eng yang amat aneh. Sungguh aku merasa heran sekali melihat M.C Sian Eng. Mengapa ia melarikan diri dan apakah yang terjadi atas dirinya maka ia berubah seaneh itu? kata Lin Lin K sendiripun aneh, Lin Moi. Kulihat kau telah memiliki ilmu yang hebat sehingga berdua dengan Sian Eng kau mampu melawan tokoh-tokoh iblis. Bagaimana kau bisa mendapatkan kemajuan dalam waktu singkat dan memiliki ilmu yang luar biasa? Lin Lin tersenyum. Ah, kebetulan saja aku mendapatkan warisan ilmu yang tak dapat ku ceritakan dari mana asalnya. Enci Sian Eng lebih hebat, dan menjadi begitu aneh, seakan-akan aku melihat sinar yang tidak sewajarnya dari mukanya. Sayang sekali, Bu Song juga ikut pergi dan tidak kembali sampai sekarang. Belum sempat aku bercakap-cakap dengan keponakanku itu. Ah, ku rasa dia lebih mengetahui akan keadaan Sian Eng yang aneh, kata Kuilan Nikou. Siapa katamu, Sukou? Kakak Bu Song. Di mana dia? Siapa Lin Lin bertanya dengan muka terheran-heran. Sudah dua kali ia mendengar disebutnya nama kakaknya yang sampai kini belum ia lihat itu. Bu Sin tertawa. Kasihan kau, Lin Moi. Sampai sekarang pun kau belum tahu dan belum dapat menduga? Aku dan Sian Eng sudah tahu. Yah, mungkin karenakah selalu terpisah dariku, maka kau tidak tahu akan rahasia ini. Suling emas, pendekar itu, dialah sebetulnya kakak Kam Bu Song yang kita cari-cari. Prak pecahlah cangkir yang berada di tangan Lin Lin gadis ini bangkit berdiri, matanya terbelalak lebar ketika ia memandang kepada Bu Sin dengan sinar metu, tak percaya. Kemudian ia memandang Kuilan Nikou dengan metu bertanya. Dia? Kakaku? Bu Sin tertawa gembira melihat keheranan dan kekagetan Lin Lin ini. Akan tetapi Kuilan Nikou memandang dengan kening berkerut, karena sekarang nenek inilah yang dapat melihat bahwa gadis itu tidak hanya heran dan kaget saja. Ia segera berkata menerangkan. Tentu saja dia kakakmu, Lin Lin. Bu Song adalah putra sulung ayahmu dengan Liulu Sian. Kemudian Bu Sin dan Sian Eng adalah anak-anak ayahmu yang kedua dan ketiga dari ibu mereka yaitu Soewee Hwaa sedangkan Ka sendiri adalah anak pungut. Aku hanya anak angkat Lin Lin berseru keras. Kini Bu Sin memandang kaget. Biarpun anak angkat, akan tetapi kau seperti anak ayah ibu sendiri, Lin Moi. Kau adik kami. Adik angkatnya. Sebetulnya orang lain Lin Lin kembali bersetegang sambil menggigit bibirnya yang gemetar. Husih. Mengapa kau bicara begitu Kuilan Nikou menegur? Lin Lin, kau juga putri ayahmu, biarpun anak angkat akan tetapi kasah menjadi keluarga kam. Kau si, bernama keturunan, kam dan namamu Lin. Bukan Lin Lin sudah meloncat sekarang, dan sinar keemasan berkilauan ketika ia mencabut pedangnya. Pedang besi kuning. Melihat ini Bu Sin dan Kuilan Nikou juga bangkit berdiri dengan muka pucat. Hanya Kim Sim Yeok Ong yang tetap duduk tenang, hanya melirik sedikit ke arah Lin Lin, agaknya kejadian seperti ini sama sekali tidak aneh baginya karena ia telah mengetahui dasar-dasarnya. Bukan. Aku bukan apa-apa kalian, bukan apa-apanya Bu Song. Aku tidak punya shikam, dan namaku adalah Yalin. Putri Mahkota, Putri Kitan, Yang Mulia Putri Yalin. Aku bukan apa-apa kalian. Aku bukan adiknya, bukan adiknya. Tiba-tiba Lin Lin melomcat dan lari keluar dari dalam pondok, pedangnya berkilauan. Lin Mui Busin hendak mengejar akan tetapi lengannya dipegang kuilan Nikou. Takkan ada gunanya, Shinji. Sejak dulu aku sudah menduga bahwa sewaktu-waktu ia akan memenuhi panggilan darahnya. Memang ia berdarah bangsawan hitam. Kau tidak lihat sikapnya tadi? Begitu agung seperti Putri. Biarkanlah, hatinya keras sekali dan kepandainya juga luar biasa, percuma saja dihalangi kehendaknya. Korban asmara lagi, Kim Sim Yok Ong bicara perlahan seperti orang bicara kepada dirinya sendiri. Penyakit orang muda yang amat sukar diobati. Percuma saja aku disebut Raja Obat, terhadap penyakit yang Sabtu ini aku benar-benar angkat tangan, lalu ia menarik napas panjang dan meninggalkan meja, memasuki kamarnya untuk mengasuh. Busin hanya dapat saling pandang dengan bibi gurunya, tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Raja Obat itu. Yang paling bingung dan sedih adalah Busin. Kembali ia harus berpisah dari Sian Eng dan Lin Lin perpisahan yang amat aneh dan luar biasa. Sian Eng lenyap tak meninggalkan bekas sehingga sukar baginya untuk mencarinya. Akan tetapi Lin Lin biarpun pergi secara aneh dan tidak sewajarnya, dapat ia duga bahwa adiknya, adik angkat yang luar biasa ini, besar sekali kemungkinannya pergi ke hitam. Hanya suling emas yang dapat ia harapkan. Suling emas, atau kakaknya, Kambusong seoranglah yang dapat ia harapkan bantuannya untuk mencari kedua orang adiknya itu. Akan tetapi, suling emas juga lenyap tak berbekas, kemana ia harus mencarinya? Sementara itu, Lin Lin berlari-lari seperti orang gila, tidak peduli kemana kakinya bergerak membawanya, berlari sambil mengulang kata-kata, dia bukan kakakku, dia bukan kakakku. Sampai malam gelap tiba, gadis ini terus berlari meninggalkan pegunungan Taisan dan akhirnya tibalah ia di sebuah hutan di kaki gunung bagian utara. Malam yang gelap tidak memungkinkan ia melanjutkan larinya. Ia menjatuhkan diri di atas rumput dan duduk termenung. Tidak menangis lagi, namun beberapa kali ia masih terisak, sedus dan menyelingi napasnya yang terengah-engah karena berjam-jam lari cepat tadi melelahkannya. Pikirannya penuh dengan bayangan suling emas, penuh dengan persoalan suling emas. Lin-lin merenung sambil menyandarkan tubuhnya pada sebatang pohon. Ia merasa yakin benar bahwa suling emas mencintanya. Hal ini jelas dapat ia tangkap dari pandang mata, dari kata-kata, maupun dari gerak dan belayanya kemarin. Ia tahu bahwa suling emas memaksa diri menjauhinya, memaksa diri memutus rasa cinta kasih. Apakah sebabnya? Inilah yang menjadi bahan pemikirannya. Karena mereka masih bersaudara. Hanya namanya saja saudara. Sikam yang ia pakai bukanlah senya yang asli. Ia tidak berdarah kam. Tidak dari ayah, juga tidak dari ibu, tidak menghubungkan pertalian darah antara dia dan suling emas. Apakah karena suling emas betul-betul merasa telah tua? Ini pun tidak betul, karena biarpun ada selisih usia antara dia dan suling emas, namun pendekar itu belumlah tua, baru 30 tahun lebih. Lalu, apa sebabnya dia menolaknya? Karena di sana ada wanita lain. Tapi, ia yakin bahwa suling emas mencintanya. Tiba-tiba ia teringat dan meloncat bangun. Mengapa ia hanya mengingat akan suling emas sehingga ia lupakan Kambusong? Ah, sekarang tahulah dia. Pernah ia mendengar tentang hubungan asmara antara kakaknya itu, Kambusong pernah bercinta dengan putri bangsawan adik Sumambuan. Dan Kambusong adalah suling emas. Ah, mengapa ia begini tolo? Teringat ia sekarang akan perjumpaannya yang pertama kali dengan suling emas. Di dalam gedung perpustakaan di Istana Kaisar. Perjumpaan pertama di tempat yang agak gelap itu, di mana serta merta suling emas memeluk dan menciumnya, kemudian kaget dan minta maaf. Bukankah ini jelas membuktikan bahwa suling emas menyangka dia wanita lain, wanita yang menjadi kekasihnya, yang biasa dipeluk ciumnya dan biasa mengadakan pertemuan rahasia dengannya? Ah, mengapa ia begitu bodoh? Terang bahwa suling emas mencinta wanita lain, tak salah lagi, wanita itu tentulah adik Sumambuan. Berpikir sampai di sini, muka Linlin menjadi merah padam. Alangkah memalukan. Ia mencinta orang yang selama ini dicari-carinya sebagai kakaknya. Dan ia bertepuk sebelah tangan. Orang yang dicintanya sama sekali tidak membalas, karena telah mencinta orang lain. Benar-benar ia telah merendahkan diri sampai sehinah-hinanya. Ia merasa malu sekali. Aku harus pergi jauh. Aku harus kembali ke hitam. Aku takkan mau bertemu muka dengan dia lagi, kecuali kalau aku sudah menjadi ratu di hitam. Baru aku suka bertemu dengan dia, sebagai ratu bukan sebagai adiknya, apalagi sebagai kekasihnya. Tapi sebelum ke hitam, aku harus melenyapkan wanita itu, wanita yang berani menolak cinta kasih suling emas, wanita yang berani merampas hati suling emas, wanita yang menjadi penghalang kebahagiaannya berpikir demikian. Hati panas membuat Lin-Lin lupa akan kelelahannya dan bangkitlah ia, lalu melanjutkan perjalanan di waktu malam, keluar masuk hutan. Tiba-tiba Lin-Lin menghentikan kakinya dan kepalanya dimiringkan. Ia mendengar suara aneh. Lengking tinggi berkali-kali menggema di malam gelap. Hatinya bergebar. Suara sulingkah itu? Ia ragu-ragu. Ia tidak sudi bertemu kembali dengan suling emas sebelum ia menjadi ratu di hitam. Akan tetapi, sebelum ia pergi jauh, apa salahnya satu kali lagi saja melihat wajahnya? Keraguan meliputi hati Lin-Lin, akibat daripada dua macam perasaan yang bertentangan. Namun akhirnya kakinya melangkah, seakan-akan di luar kesadarannya, menuju ke arah suara melengking-lengking. Pedang besi kuning sudah berada di dalam tangannya. Ketika tiba di tempat itu Lin-Lin tertegun. Di sebuah tempat terbuka, di bawah sinar bintang-bintang yang remang-remang, ia melihat pertempuran yang hebat dan ia tersentak kaget. Siang Emu Sinmi agaknya yang sedang bertanding, melawan seorang kakek bongkok yang bukan lain adalah Hitgan Kai Ong. Akan tetapi mana mungkin? Bukankah Siang Emu Sinmi sudah tewas, terjerungus ke dalam jurang, mati di tangan suling emas? Dan suara melengking-lengking itu keluar dari mulut Siang Emu Sinmi. Akan tetapi, biarpun wanita itu bertanding dengan rambut terurai, rambut itu tidak sepanjang Siang Emu Sinmi dan wanita ini bertanding tanpa menggunakan rambutnya seperti keistimewaan Siang Emu Sinmi. Apakah wanita baju hijau? Pernah ia melihat wanita baju hijau itu rambutnya berurai ketika bersumpah di depan makam ayahnya. Akan tetapi wanita itu baru-baru ini ia lihat tidak berambut lagi, sudah gundul seperti seorang nikau. Siapakah gerangan wanita ini? Ia mendekati dan melihat betapa wanita itu gerakan-gerakannya dasyat dan aneh luar biasa. It Gan Kai Ong merupakan lawan yang berat, tongkatnya menyambar-nyambar mendatangkan angin keras. Akan tetapi gerakan kakek itu lamban, dan teringatlah Lin Lin bahwa kakek pengemis metu satu ini pun sudah terluka parah. Kalau tidak terluka, agaknya wanita itu bukan lawannya. Lin Lin makin mendekat dan alangkah kaget dan marahnya ketika ia mengenal wanita itu yang bukan lain adalah Sian Eng. Enci Sian Eng, jangan takut. Ku bantu kau menghajar mampus iblis ini setelah berkata demikian, tubuhnya berkelebat ke depan, didahului sinar kuning emas pedangnya yang sudah menerjang It Gan Kai Ong dengan ganas. Maklum akan kelihayan lawan, serta merta Lin Lin mainkan jurus-jurus yang ia pelajari dari ilmu rahasia dalam tongkat pusaka Bengkau. Hebat gerakannya itu, biarpun belum matang sekali namun karena jurus-jurus itu adalah jurus sakti yang khusus diciptakan oleh mendi yang pendiri Bengkau, Pat Jiusen Ong, maka heratnya bukan main. Begitu pedangnya bergerak, It Gan Kai Ong berseru, uh dan kakek ini terhuyung ke belakang, hampir saja perutnya termakan ujung pedang. Bagus, Lin Moyadiku. Mari bantu aku bikin mampu sanjing ini teriak Sian Eng dengan gembira dan kedua tangannya melakukan serangan hebat, dengan jari-jari terbuka mencengkeram ke arah dada kakek itu. Lin Lin tertegun karena melihat betapa kedudukan kaki dan gerakan tangan encinya itu mirip sedikit dengan ilmu barunya. Hal ini sebenarnya tidak aneh karena sebuah di antara kitab yang dipelajari Sian Eng di dalam goa adalah kitab ilmu silat Bengkau peninggalan Tok Siao Kui yang tentu saja dasarnya sama dengan ilmu yang ia warisi dari Pat Jiusen Ong. Karena ini ia menjadi gembira dan mainkan pedangnya. Secara aneh sekali, gerakan mereka seimbang dan setelah mereka menyerang bersama, maka serangan itu merupakan rangkaian yang cocok dan daya serangannya hebat bukan main. It Gan Kai Ong yang sudah terluka parah dalam pertandingannya melawan suling emas beberapa hari yang lalu menjadi terkejut sekali. Biarpun dua orang gadis itu sudah mewarisi ilmu-ilmu kesaktian yang luar biasa, namun andai kata ia tidak terluka parah, agaknya tidaklah mudah bagi mereka untuk dapat mengalahkannya. Akan tetapi, apa hendak dikata, ia terluka hebat dan luka itu belum sembuh, maka sekarang ia menghadapi keroyokan ini dengan berat. Beberapa kali ia terhuyung dan pada saat ia menangkis pedang besi kuning dengan tongkat yang ia buat dari dahan pohon, kedua senjata itu saling tempel tak dapat dipisahkan lagi. Inilah saat yang celaka bagi It Gan Kai Ong karena pada detik berikutnya, pukulan tangan kanan Sian Eng dengan hebat menghantam lambungnya. Beruk! It Gan Kai Ong memekik aneh dan mulutnya menyemburkan darah segar, lalu tubuhnya terjengkang ke belakang. Pedang besi kuning yang sudah terlepas dari tempelan tongkat, menyambar dan sebuah bacokan membuat pundak kiri It Gan Kai Ong hampir putus. Kakek itu roboh dan pingsan seketika. Adikku, pinjamkan pedangmu sebentar kata Sian Eng dengan suara bersorak, kemudian ia menerima pedang besi kuning itu dan, sambil tertawa-tawa seperti orang gila Sian Eng lalu menghujani tubuh It Gan Kai Ong dengan bacokan dan tusukan sehingga dalam sekejap mati saja tubuh kakek itu hancur tidak karuan macamnya lagi. Sudah, Enci Eng Lin Lin merasa ngeri dan memalingkan mukanya. Ia merasa ngeri dan heran mengapa Enci Nia menjadi begitu ganas. Cukup. Dia sudah mati. Akan tetapi Sian Eng terus membacok-bacok sambil tertawa-tawa sampai tubuh itu tidak merupakan tubuh manusia lagi, melainkan merupakan daging cacahan yang mengerikan. Tiba-tiba ia berhenti membacok, melempar pedangnya ke atas tanah lalu, gadis ini menjatuhkan diri di atas tanah sambil menangis terseduh-seduh, sedih sekali. Lin Lin sejenak terkesima. Kemudian ia mengambil pedangnya, membersihkannya dengan rumput dan menyarungkannya. Setelah itu ia mendekati Sian Eng, berlutut, merangkulnya dan membujuk. Sudahlah, Enci Eng. Mengapa kau agaknya begitu membencinya? Mengapa pula kau melarikan diri secara aneh? Ada rahasia apakah yang terjadi padamu? Ceritakanlah kepada adik, sampai di sini Lin Lin teringat dan menyambung, ceritakan kepadaku, apa yang kau susahkan. Mendengar ini, Sian Eng menangis makin keras sampai tubuhnya berguncang-guncang sesenggukan ketika ia membenamkan mukanya pada rangkulan Lin Lin. Dan akhirnya tangisnya meredah dan ia dapat bicara, Lin Lin, aku menangis saking girang hatiku dapat membunuh anjing ini. Dapat membunuh, gurunya dan sekarang aku akan mencarinya. Sebelum aku dapat membunuhnya, aku tidak mau berhenti. Lin Lin belum dapat mengerti. Membunuh siapa, Enci Eng? Siapa lagi kalau bukan murid anjing ini? Lin Lin terkejut, terheran. Setahunya murid It Gan Kai Ong adalah sumabuan. Memang mereka semua membenci sumabuan, akan tetapi mengapa agaknya Enci-nya membenci secara luar biasa? Kau maksudkan, sumabuan? Tiba-tiba meledak lagi tangis Sian Eng. Betul. Anjing biadat itu. Keparat Jahanam sumabuan, kau tunggulah pembalasanku ia berteriak-teriak. Diam-diam Lin Lin girang. Dia sendiri bermaksud mencari adik perempuan sumabuan yang ia anggap telah merampas kekasihnya. Akan tetapi di samping kegerangannya mendapat teman Enci-nya pergi ke kota raja, ia pun merasa heran bukan Lin. Enci Sian Eng, memang sumabuan itu bukan manusia baik-baik dan sudah sepatutnya kita membencinya. Akan tetapi, kau sebut-sebut tentang pembalasan. Apakah artinya itu? Sian Eng merangkul Lin Lin pada saat itu ia telah kembali normal. Lin Lin merapikan rambut Enci-nya, mengatur dan menyanggulkannya kembali. Lin Moi, dia, dia, ah, tadinya aku, aku telah gila. Aku, aku mencintanya. Hem tapi Lin Lin menindas keheranannya, apa anehnya dengan itu? Wajar, Enci. Memang hati ini tidak dapat dikuasai kalau sudah menjatuhkan pilihannya. Tapi dia menipuku. Dia mengkhianatiku. Ah! Lin Moi, pilihanku keliru. Sambil menangis Sian Eng lalu menceritakan semua pengalamannya, mulai dia diperalat oleh sumabuan mencari ilmu warisan Tok Siaw Kui sampai peristiwa di dalam perahu di mana ia dinodai oleh pemuda bangsawan yang berwatak kotor itu. Berdiri sepasang alis Lin Lin dia mempertemukan giginya dengan penuh kegemasan sambil berkata, berdebah. Dia patut dibasmi. Mari ku bantu kau, Enci Sian Eng. Kita cari dia di kota raja dan kita bunuh hanjing itu. Setelah itu, kita langsung pergi ke istana karena aku pun harus membunuh adik perempuan sumabuan. Kini Sian Eng yang memandangnya dengan matel terbelalak heran. Saking kaget dan herannya, Sian Eng lupa akan tangisnya dan dengan mati merah dan pipi masih basah air mati ia menatap wajah adiknya, lalu bertanya, Sumaceng, mengapa kau hendak membunuh Sumaceng? Aku pernah bertemu dengannya. Dia itu biarpun adik dari sumabuan, namun wataknya baik sekali, berbeda dengan kakaknya. Pula, dia adalah bekas kekasih kakak Kambusong yang sampai sekarang masih mencintanya. Justru itulah sebabnya mengapa aku harus membunuhnya. Apa? Karena ia mencinta kakak Kambusong. Karena ia berani mencinta suling emas. Eh, Lin Moi, bagaimana itu? Apa salahnya itu? Mengapa kau marah melihat Sumaceng mencinta? Karena aku mencinta suling emas ucapan Lin Lin ini terdengar keras. Sian Eng melongo dan sejenak tak dapat mengeluarkan kata-kata. Kemudian ia memegang lengan adiknya dan mengguncang-guncang, Seakan-akan ia hendak membangunkan adiknya daripada tidur dan mimpi buruk. Lin Moi, gilakah kau? Suling emas adalah Kambusong. Aku tahu jawabnya dingin. Sian Eng makin bingung. Kau tahu dan kau bilang mencintanya? Suling emas atau Kambusong adalah kakakmu? Bukan. Sekali lagi bukan kakakku. Pertalian apakah yang mengikat persaudaraan kami? Dia itu kakak tiriku, memang betul. Kalian seayah lain ibu. Akan tetapi aku? Aku adalah Hialin, Putri Hialin, Putri Mahkota Hitan. Dia itu, juga kau, dengan aku adalah orang lain, berlainan darah. Mengapa aku tidak boleh mencinta suling emas? Hening sejenak. Agaknya Sian Eng terpukul mendengar kenyataan yang benar-benar mengguncangkan hatinya ini. Sama sekali tak pernah disangkanya akan terjadi keruatan cinta kasih semacam ini. Tadinya ia mengira bahwa dialah orang paling tidak beruntung di dunia ini, yang menjatuhkan hati secara keliru. Kiranya sekarang terjadi pertalian asmara yang lebih aneh pada diri Lin Lin Hem, begitukah? Kau mencinta suling emas. Lalu, mengapa kau hendak membunuh Sumaceng? Dia sudah bersuami orang lain, sudah mempunyai anak, mengapa diganggu lagi? Bagaimana sikap suling emas terhadap cintamu? Ditanya begini, tiba-tiba Lin Lin menangis. Keadaan menjadi terbalik sama sekali. Sekarang Lin Lin yang menangis dan Sian Eng memeluknya, menghiburnya. Kemudian di antara isak tangisnya Lin Lin menceritakan pengalamannya, betapa secara aneh suling emas menolak cintanya dengan alasan sudah tua, alasan yang sama sekali tidak dipercayanya karena ia yakin bahwa kakak angkatnya itu juga mencintanya. Tentu karena gara-gara Sumaceng itulah maka ia tidak membalas cintaku, atau lebih tepat ia memaksa diri memutuskan pertalian asmara denganku. Enci Sian Eng, biarpun kita bukan saudara-saudara, namun semenjak kecil kita berkumpul. Aku akan membantumu membunuh Sumabuan, kemudian kau membantu aku membunuh Sumaceng. Setelah itu, aku akan pergi ke hitam untuk merampas kedudukan ratu yang menjadi haku. Nah, bagaimana? Apakah kau mau ikut denganku? Aku akan tetap menganggapmu sebagai kakakku sendiri. Biarlah kita yang menderita karena asmara ini bersama-sama menghadapi segala hal, sehidup semati. Sian Eng terharu, merangkulnya dan kedua orang gadis itu bertangisan. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu, tempat yang amat menyeramkan karena di situ terdapat tonggokan daging, tulang dan darah hitgan kai ong yang sudah tidak dapat disebut mayat lagi, dan tak lama setelah kedua orang gadis itu pergi, burung-burung liar beterbangan datang untuk menyantap hidangan yang lezat bagi mereka ini. Sementara itu, terjadi perubahan besar di kota Raja Kerajaan Sang. Kaisar Song Taichung, Kaisar Kerajaan Sang pertama telah menyerahkan tahta kerajaan kepada adiknya sendiri yang berjuluk Kaisar Song Taichung. Kaisar baru ini juga melanjutkan politik pemerintahan kakaknya, namun dibandingkan dengan Song Taichung Kaisar kedua ini lebih berhasil. Kaisar Song Taichung berani mempergunakan tangan besi terhadap para pejabat tinggi yang melakukan penyelelengan, tidak mudah dijelat oleh sikap memuji-muji, dan di samping ini, memperkuat pasukan kerajaan dalam persiapan menggempur kerajaan-kerajaan kecil yang sampai saat itu belum juga mau tunduk dan belum mengakui kekuasaan kerajaan Sang. Berbeda dengan zaman kerajaan yang sudah-sudah, terutama di zaman kerajaan Teng yang seringkali terjadi perebutan kekuasaan dan perang saudara di kalah tahta kerajaan berpindah tangan, pemindahan kekuasaan dan penggantian Kaisar kali ini terjadi dengan aman dan tidak terjadi sesuatu keributan. Hal ini adalah karena kebijaksanaan Kaisar Song Taichung yang dalam hal ini melaksanakan anjuran ibunya, yaitu menyerahkan kekuasaan dan mengangkat adiknya sendiri sebagai penggantinya. Andai kata ia tidak bijaksana dan memaksa untuk mewariskan tahta kerajaan kepada putra-puteranya yang kurang pengalaman, pasti hal ini akan menimbulkan kekeruhan, mendatangkan perebutan kekuasaan dan perang saudara seperti yang sudah-sudah. Kaisar yang baru, Sang Taichung, adalah seorang yang luas pandangan dan bijaksana. Namun tindakannya yang pertama, yaitu membersihkan petugas-petugas negara yang korup dan nyeleweng, sedikit banyak menimbulkan keributan pula dari para pembesar yang melakukan perlawanan. Betapapun juga, mereka ini semua dapat ditundukan dan diseret ke dalam penjara, bahkan banyak di antaranya yang diberi hukuman mati. Biarpun peristiwa pembersihan ini melegakan hati rakyat, namun mengubah suasana di kota raja. Karena terlalu banyak pembesar korup dibunuh, dan juga karena memang hampir semua petugas tadinya menyeleweng, banyak di antara mereka yang melarikan diri sebelum tertangkap. Mereka yang masih berani tinggal di kota raja dengan harapan takkan diketahui dosa-dosa mereka yang lalu, tidak pernah berani keluar rumah, takut ada jari terunjuk menudinya. Inilah yang membuat kota raja menjadi sunyi. Tidak ada lagi pembesar, lama maupun baru, yang berani berfoya-foya dan berpelesir seperti yang sudah-sudah. Keadaan di kota raja ini mempengaruhi pula keadaan kota-kota besar lain, terutama sekali yang berdekatan dengan kota raja, seperti kota Asui. Kota ini pun menjadi sepi dan banyak pembesarnya melarikan diri atau ditangkap. Gedung besar pangeran Sumakong tetap berdiri megah dan pangeran tua ini tidak mau melarikan diri. Memang ia dahulu terkenal sebagai seorang pangeran yang korup dan banyak makan uang negara. Akan tetapi sudah bertahun-tahun ia tidak memegang tugas lagi karena dipecat dan tidak diperbolehkan bertempat tinggal di kota raja oleh kaisar pertama. Selain merasa bahwa dia sekarang sudah bersih, juga dengan adanya Sumabuan yang amat terkenal, tentu saja keluarga bangsawan Sumakong ini tidak merasa takut. Bahkan Sumabuan mengumpulkan anak buahnya, yaitu para buaya dan tukang pukul yang memiliki kepandayan untuk menjaga gedungnya siang malam. Di luar gedung, di setiap pintu, di atas genteng di sebelah kanan kiri dan belakang, semua terjaga dengan kuat siang malam sehingga gedung pangeran Sumakong itu seakan-akan berubah menjadi sebuah benteng. Setiap hari para penjaga yang bertugas menjaga di pekarangan depan yang luas dari gedung itu melewatkan waktu menganggur dengan latihan-latihan ilmu silat atau olahraga lain yang selain untuk berlatih maksudnya juga sebagai pamer kekuatan untuk membangun ketabahan sendiri dan untuk mengecilkan hati golongan yang hendak memusuhi pangeran Sumak. Di situ terdapat 18 macam senjata dan juga besi-besi dan batu-batu besar yang mereka angkat dan lempar-lemparkan ke atas untuk mendemonstrasikan tenaga mereka. Penjagaan yang amat ketat ini dilakukan siang malam sehingga keluarga itu seakan-akan mempunyai barisan sendiri yang terdiri dari 100 orang lebih yang melakukan penjagaan secara bergiliran. Pada suatu pagi yang cerah, seperti biasa belasan orang penjaga di pekarangan depan itu bermain-main di pekarangan, mengangkat besi dan melempar-lempar batu, ada pula yang bermain silat dengan pelbagai senjata. Di antara mereka, yang mempunyai bentuk tubuh kuat dan menjadi ahli guakang, tenaga luar, sengaja membuka baju untuk memamerkan otot-otot yang besar melingkar-lingkar di tubuh mereka. Kelebatan senjata tajam menyilaukan mata. Para penjaga yang bertugas di atas rumah juga ikut menonton sambil bercakap-cakap dan tertawa-tawa. Munculnya Sian Eng di depan pintu pekarangan itu sekaligus menghentikan semua kegiatan olahraga. Semua mata mengincar keluar dan senyum lebar menghias semua mulut para penjaga itu, senyum dan pandang macuk kurang ajar karena memang pemandangan di pagi hari ini menyedapkan mata. Pakaian Sian Eng yang ringkas membungkus tubuh yang langsing padat, wajah yang cantik jelita dengan hiasan rambut yang hitam halus disanggul ke atas, gerakan yang lemah gemulai, semua ini merupakan daya penarik yang mengagumkan hati semua laki-laki. Sudah lazim di dunia ini, apabila melihat seorang wanita cantik, timbul kegembiraan di hati pria. Kalau pria itu hanya sendirian, tentu tidak berani ia mengumbar kekurang ajarannya dan akan menyimpan kekagumannya dalam pandang matu dan senyum. Kalau pria itu memang berwatak bersih, ia hanya akan menyimpan kekagumannya di dalam hati. Akan tetapi kalau banyak laki-laki yang memang wataknya kasar sedang berkumpul, tentu akan timbul kekurang ajaran mereka dan mulailah para penjaga ini tertawa-tawa. Aduh, cantiknya! Wahai, siapakah begitu bahagia memiliki bida dari ini? Demikian bermacam-macam teriakan yang terdengar dari mulut mereka, bahkan di antara mereka ada yang mulai pula melempar-lempar batu dan mengangkat-angkat besi berat untuk pamer dan berusaha menarik perhatian gadis cantik ini. Namun sian yang tidak pedulikan itu semua, kakinya langsung melangkah masuk dengan tenang. Melihat gadis itu betul-betul memasuki pekarangan, kegembiraan mereka memuncak dan seorang di antara mereka, Komandan Jaga, segera melangkah maju bertanya, suaranya digagah-gagahkan, Nona, kau hendak mencari siapakah? Siapa di antara kita yang hendak kau jumpai? Hehehe, teman-teman! Adakah di antara kalian yang mengenal Nona ini? Kata-kata ini diteriakan si Komandan Jaga dengan nada tidak percaya. Aku! Aku kenalannya! Ah, akulah sahabat baiknya! Hehehe, jangan mengacau! Dia tentu memilih aku teriak pula seorang penjaga yang bertugas di atas genteng. Pilihlah aku, Nona! Habis bulan semua gajiku akanku serahkan padamu seluruhnya. Teriak pula seorang yang tubuhnya tinggi besar. Haha, jangan percaya! Tentu sebagian sudah ia selundupkan ke tangan istrinya yang pertama. Ramailah suara para penjaga, bahkan banyak di antaranya yang mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak sopan. Akan tetapi Sian Eng tetap tenang tidak mempedulikan mereka, bahkan tersenyum sedikit. Senyum yang sebenarnya merupakan senyum sedih. Akan tetapi karena memangnya manis sekali kalau tersenyum, maka senyum ini mendatangkan teriakan-teriakan baru yang lebih riuh. Sian Eng menanti sampai hirup pikuk itu reda, baru ia berkata, Aku ingin bertemu dengan sumambuan. Semua suara sirap seketika dan semua matu memandang penuh curiga, penuh selidik. Semua penjaga ini mengenal belaka kongcu mereka dan mengenal pula wanita-wanita yang mempunyai hubungan dengan putra pangeran itu. Akan tetapi mereka belum pernah melihat Sian Eng, oleh karena itu mereka menjadi curiga. Mengapa mencari sumat kongcu? Apakah kau kenal di atanya si komandan matanya memandang penuh selidik? Sian Eng mengangguk, Aku kenal dia, harap suka panggil dia keluar. Seorang penjaga yang bertelanjang dada, yang tubuhnya tegap dan kuat, melangkah maju. Nona cantik, mengapa mencari kongcu? Apakah kita ini tidak cukup hebat? Kau tinggal pilih. Lihatlah aku, hem, kalau kau menjadi kekasihku, kau akan aman. Lihat betapa kuatnya aku. Ia lalu membungkuk, kedua lengannya bergerak mengangkat sebuah batu besar. Otot-otot di tangannya melingkar-lingkar dan menonjol keluar ketika ia melemparkan batu itu ke atas, disambut dan dilemparkan lagi berkali-kali, seakan-akan seorang anak kecil bermain-main dengan sebuah bola karet yang ringan. Akhirnya ia membanting batu seberat seratus kati lebih itu ke atas tanah, ke depan Sian Eng, sambil mengangkat dada dengan penuh kebanggaan. Sejak tadi sebetulnya hati Sian Eng sudah panas dan marah, akan tetapi ditahan-tahannya. Pikirannya sedang normal, maka ia dapat mempergunakan kesabarannya, apalagi memang kedatangannya ini sudah ia rencanakan bersama lin-lin. Mereka sudah beberapa malam mengitari gedung akan tetapi tidak melihat jalan aman untuk memasuki gedung. Demikian ketat penjagaan di situ dan mereka berdua maklum bahwa menghadapi sumabuan saja sudah berat, apalagi kalau dikeroyok banyak penjaga dan siapa tahu di dalam gedung itu bersembunyi pula orang-orang sakti yang membantu sumabuan. Akan tetapi menyaksikan lagak orang-orang ini, Sian Eng hampir tidak kuat menahan kesabaran hatinya. Ia melangkah maju mendekati tempat itu, kaki kirinya bergerak dan, batu besar itu terlempar ke arah penjaga bertelanjang dada yang sedang membusungkan dadanya itu. Uh orang itu berseru kaget. Terpaksa menerima batu itu, namun ia tidak kuat menahan dan tubuhnya terlempar ke belakang sampai beberapa meter. Untung batu itu segera ia lempar ke samping sehingga tidak menimpa dadanya, namun hantaman tadi cukup membuat ia terengah-engah dan dari mulutnya keluar darah. Ributlah para penjaga itu. Makin curiga mereka karena ternyata bahwa gadis cantik ini memiliki ilmu kepandayan tinggi. Akan tetapi Sian Eng segera berkata dengan suara ketus. Aku adalah kenalan baik Sumabuan, apakah kalian masih berani main-main? Tunggu saja kalau Kongcu kalian melihat kekurang ajaran kalian, aku akan minta dia memenggal kepala kalian seorang demi seorang. Kata-kata ini berpengaruh sekali. Mereka segera mundur dengan muka pucat dan komandan jaga segera mengedipkan matuk kepada kawan-kawannya, kemudian ia sendiri berkata, maaf, karena kami tidak mengenal Nona, maka berani bersikap kasar. Harap Nona tunggu sebentar, saya akan melaporkan kepada Sumabu Kongcu. Sian Eng hanya mengangguk, kemudian ia menghampiri penjaga yang masih duduk terengah-engah. Kau tidak lekas berlutut bentaknya. Penjaga yang sial ini sudah mendengar juga tadi pengakuan gadis lihai ini sebagai kenalan baik Sumabu Kongcu, maka dengan menahan rasa sakit dan hati penuh rasa takut akan kemarahan majikannya, ia segera berlutut dan mengangguk-anggukan kepala minta ampun. Tiba-tiba mereka semua, para penjaga itu, menjadi ngeri dan merasa seram karena gadis cantik itu tertawa meleking aneh dan terdengar bukan seperti suara ketawa manusia. Pergilah kaki Sian Eng bergerak dan penjaga itu terlempar beberapa meter jauhnya, bergulingan seperti sebuah bola ditendang. Anehnya, ia merasa dadanya tidak sesak lagi, maka cepat ia meloncat berdiri, mengangguk dengan hormat dan mengundurkan diri. Moe Moe pada saat itu Sumabuan muncul dari pintu samping. Ketika menerima laporan bahwa seorang gadis cantik yang amat lihai datang mencarinya, Sumabuan menjadi curiga dan mengintai dengan jalan memutar dari pintu samping. Akan tetapi begitu melihat bahwa yang datang adalah Sian Eng, hatinya berdebar keras. Tentu saja ia menjadi curiga dan menyangka buruk. Akan tetapi karena Sian Eng hanya datang seorang diri, timbul ketabahan hatinya, dan pula memang ia merasa suka kepada gadis cantik yang ia tahu amat mencintanya ini. Maka dengan hati berdebar dan sikap waspada, pemuda ini lalu muncul dan memanggil dengan suara penuh kasih sayang, wajah berseri, akan tetapi sinar matanya penuh selidik menatap wajah yang cantik jelita dan agak pucat itu. Koko Sian Eng juga berseru dengan suara tertahan, seakan-akan ia merasa girang dan terharu, mukanya tiba-tiba menjadi merah seperti orang malu dan jengah. Aku, aku ingin bicara penting denganmu. Berdebar-debar jantung Sumabuan. Akan tetapi pandang matanya masih penuh selidik, ingin ia menjenguk isi hati gadis itu. Ia tahu bahwa Sian Eng mencintanya, akan tetapi tahu pula bahwa gadis itu bisa mendendam kepadanya dan bisa membenci karena perbuatannya terhadap gadis itu di dalam perahu. Tentu saja ia tidak mencinta dengan setulus dan sejujurnya hati terhadap Sian Eng, melainkan mencintanya karena gadis itu memang cantik jelita. Bagi seorang laki-laki semacam Sumabuan, ia selalu jatuh cinta kepada wanita cantik, berapapun banyaknya. Cinta yang berdasarkan nafsu wirahi, cinta yang berdasarkan ingin menyenangikan diri sendiri. Di samping kecantikan Sian Eng, juga gadis ini telah menemukan kitab-kitab peninggalan Tok Siao Kui yang amat ia inginkan. Namun Sumabuan adalah seorang laki-laki yang sudah banyak pengalamannya, pula ia terkenal cerdik, maka ia masih saja menaruh curiga. Tentu saja ia cukup percaya akan kepandayan sendiri, tahu bahwa Sian Eng seorang diri saja takkan mampu berbuat buruk terhadapnya. Akan tetapi ia sudah membuktikan keadaan aneh gadis ini yang seakan-akan telah menemukan ilmu dan memilikinya secara hebat, sungguh pun belum sempurna benar. Koko, aku mau bicara tentang kitab. Seketika wajah Sumabuan berseri, keinginannya mendapatkan kitab-kitab peninggalan Tok Siao Kui amat besar. Apalagi pada waktu sekarang setelah keadaan pemerintahan di kota raja terjadi perubahan dan ia merasa betapa kedudukan keluarga ayahnya terancam. Ia ingin sekali mendapatkan kitab-kitab itu dan mewarisi kepandayan yang akan membuat ia menjadi seorang jagoan nomor satu yang ditakuti semua lawan. Moi-moi, aku girang sekali kau datang. Marilah kita bicara di dalam ia melangkah maju, memegang lengan Sian Eng dan menggandengnya. Sian Eng menurut saja dan berjalanlah mereka bergandengan tangan menuju ke ruangan dalam, melewati pagar penjaga yang berdiri tegak tanpa berkedip. Sumabuan yang menggandeng dan merapatkan tubuhnya merasa betapa jantung di dalam gada gadis itu berdebar-debar keras. Diam-diam ia merasa bahagia sekali karena mengira bahwa gadis ini terlalu girang bertemu dengannya. Setelah mereka memasuki ruangan sebelah dalam, Sumabuan segera menarik gadis itu ke dalam sebuah kamar tamu yang indah, tiba-tiba ia memeluk Sian Eng dan menciuminya. Sejenak Sian Eng menurut saja, kemudian perlahannya merenggutkan dirinya, terlepas dari pelukan Sumabuan yang makin merasa yakin bahwa gadis ini tidak marah atau benci kepadanya. Moi-moi, kekasihku yang tercinta, bisik Sumabuan, masih memegangi kedua tangan gadis itu, alangkah rinduku kepadamu. Kau datang seperti seorang bidadari dari sorga yang turun ke dunia untuk menghibur hatiku. Moi-moi, aku tidak akan melepaskanmu lagi, jangan kau pergi meninggalkan aku lagi. Mari kita hidup bahagia di rumahku ini. Sumakoko, kau sudah mengenal hatiku. Perkara itu belum waktunya kita bicarakan. Kedatanganku ini membawa urusan yang amat penting. Lepaskan tanganmu dan mari kita bicara baik-baik, Sian Eng menarik tangannya. Sumabuan tersenyum dan sengaja menekan jantungnya yang berdebar saking girangnya, karena di depan gadis ini ia harus menyembunyikan perasaannya bahwa ia jauh lebih cinta pada kitab-kitab pusaka peninggalan Tok Siao Pui daripada diri gadis ini. Marilah, adik Sian Eng, kita duduk di sana, ia menarik Sian Eng dan keduanya lalu duduk di atas depan yang terdapat di kamar itu. Sumabuan tetap tidak melepaskan gadis itu, duduk di sampingnya sambil memeluknya. Sian Eng tidak menolak lagi dan ia berkata perlahan, Koko, kau tentu maklum akan perasaan seorang gadis. Saking kaget dan duka hatiku, ketika di dalam perau dahulu, suaranya tersendat dan kedua pipinya menjadi merah sekali, secara tidak sadar aku menyerangmu dan kemudian melarikan diri. Baru kemudian aku merasa betapa, aku tak dapat hidup terpisah daripadamu, maka, maka aku datang ke sini. Girang sekali hati Sumabuan. Ia mengelus-elus rambut kepala gadis itu lalu berkata, Aku tahu, moi-moi. Aku, aku lupa daratan waktu itu saking besarnya cintaku kepadamu. Tentang kitab-kitab itu, eh, bukankah kau tadi bilang mau bicara tentang kitab? Wajah Sian Eng berseri dan ia tersenyum lebar. Kitab-kitab? Ah, belum ku ceritakan kepadamu bahwa setelah aku pergi dari perau, Aku memasuki lagi guang-gah rahasia dan mengambil semua kitab peninggalan Tok Siao Kuwi. Kau tahu kitab-kitab apa yang kudapatkan? Kitab rahasia dari Siao Lin Pai, Kitab ilmu pedang dari Kun Lun, Kitab rahasia tentang ilmu kesaktian Bengkau, ada pula kitab yang mengajarkan ilmu-ilmu mukjidat tentang melawan maut, malah ada kubaca sepintas lalu judul sebuah kitab yang mengajarkan ilmu menghilang dan terbang. Seperti seorang kelaparan mendengar cerita tentang makanan-makanan lezat, sumabuan menelan rudah. Akan tetapi sebagai seorang yang cerdik, ia menahan gelora hatinya ini dan cepat memeluk Sian Eng. Ah, kekasihku yang baik. Sesungguhnya, soal kitab itu bagiku hanya soal kecil. Yang penting, yang selalu kurindukan, yang selalu kuimpikan, adalah dirimu, adik sayang. Akan tetapi aku khawatir sekali karena kau sudah mendapatkan kitab-kitab itu, tentu kau menjadi incaran orang-orang dunia Kang O. Akan lebih aman kalau kau tinggal bersamaku di sini, beserta kitab-kitab itu yang boleh kita pelajari bersama. Kita kelak akan menjadi suami istri yang paling hebat di kolong langit. Dimanakah sekarang kitab-kitab itu? Mari kita ambil dan bawa ke sini, moi-moi. Sian Eng tersenyum manis, biarpun hatinya penuh kebencian ketika pemuda yang ia cinta akan tetapi yang menghancurkan cinta kasihnya dengan pengkhianatan itu menciuminya mesra. Itulah sebabnya aku datang, koko. Kitab-kitab itu ku sembunyikan di tempat rahasia. Akan tetapi aku tidak berani mengambilnya sendiri dan membawanya ke sini. Kau benar, kalau sampai ketahuan orang Kang O, tentu mereka akan berusaha merampasnya. Marilah kau ikut denganku ke tempat itu, tidak jauh, kita bersama mengambil kitab-kitab itu dan membawanya ke sini. Akan tetapi, apakah betul kau akan tetap setia kepadaku? Sian Eng pura-pura memandang penuh curiga. Ah, Sian Eng, kekasihku, apakah kau masih tidak percaya kepadaku? Tiba-tiba pemuda itu berlutut di depan Sian Eng, merangkul kedua kakinya. Sejenak sepasang metu yang bagus itu mengeluarkan sinar berapi. Alangkah inginnya ia menggerakkan tangan, sekali pukul ubun-ubun kepala yang tunduk di depannya itu ia akan dapat membunuh sumambuan. Akan tetapi ia teringat akan banyaknya penjaga dan ia tentu akan terkurung dan berada dalam bahaya. Mari kita pergi sekarang, Koko. Sekarang? Mengapa tergesa-gesa? Pula, berbahaya sekali mengambilnya di waktu siang. Lebih baik malam nanti kita pergi, adikku. Karena tahu bahwa kalau ia mendesak, sumambuan pasti akan menaruh curiga, gadis itu terpaksa menyetujui. Pula, memang lebih baik pergi di waktu malam untuk melaksanakan rencananya yang sudah ia atur dengan lin-lin ini. Ia harus berani berkorban, demi maksud hatinya membalas dendam. Hatinya perih dan makin sakit, akan tetapi Sian Eng rela menjadi permainan sumambuan sebelum ia mendapat kesempatan menghancurkan orang yang telah membasmi kebahagiaan hatinya. Ia terpaksa menuruti kehendak sumambuan, terpaksa ia menyerah dan menahan-nahan kemuakan hatinya ketika sumambuan membuktikan cinta kasihnya, yang sesungguhnya bukan lain hanya terdorong nafsu semata meta. Makin bencilah hati Sian Eng, dan ketika hari terganti malam sumambuan menggandeng tangannya keluar dari gedung, hampir Sian Eng tak kuat menahan kebenciannya. Baru setelah mereka berjalan di dalam gelap, gadis ini mencucurkan air metu yang cepat-cepat ia usap dengan ujung lengan bajunya. Sumambuan kini percaya betul kepada Sian Eng. Sian tadi, gadis ini menyerah ikhlas kepadanya, tanda bahwa gadis ini benar-benar datang karena cintanya. Penyerahan gadis inilah menjadi bukti baginya bahwa dibalik kedatangan Sian Eng tidak ada rahasia apa-apa. Kalau tadinya ia menaruh curiga dan menyangka akan adanya jebakan, maka dengan penyerahan diri Sian Eng kepadanya, maka kecurigaan itu lenyap sama sekali. Kini ia yakin bahwa Sian Eng benar-benar mencintanya, benar-benar datang hendak menyerahkan diri sambil membawa kitab-kitab yang berharga. Maka dapat dibayangkan betapa bahagia rasa hati putra pangeran ini. Mereka memasuki hutan yang letaknya di sebelah barat kota Asui. Hutan yang tidak terlalu luas akan tetapi cukup gelap karena pohon-pohon besar memenuhi hutan itu. Baik sekali kau tidak mengajak pengawal, Koko. Urusan ini lebih baik tidak diketahui orang lain. Memang betul, Moi-Moi. Kalau saja kau tidak membuktikan cinta kasihmu yang besar siang tadi, tentu aku akan mengajak pengawal-pengawal. Maklumlah, bukan aku kurang percaya kepadamu, akan tetapi perubahan di kota raja membuat musuh-musuhku mencari kesempatan untuk menghancurkan aku. Dimanakah goa itu, adikku? Di sebelah sana, sudah dekat. Mari di dalam gelap itu, dengan mesra siang yang menggandeng tangan sumabuan dan diajaknya berlari menuju ke tengah hutan. Tak lama kemudian mereka berhenti di depan sebuah goa yang depannya tertutup oleh rumput alang-alang. Siang yang menarik tangan sumabuan, diajak memasuki goa yang gelap itu sambil menyingkap alang-alang yang tinggi menyembunyikan goa.